oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini video pertama proyek ramadhan nama programnya kemarin itu nunggu beduk jadi video saya bakalan upload video setiap hari menjelang berbuka boleh jadi ngomong sendiri ataupun nanti ngajak orang untuk ngobrol gitu dan di ramadhan pertama kali ini saya juga mau ngucapin selamat menunaikan imbeda puasa bagi teman-teman yang menunaikan kemudian juga mohon maaf sekiranya ada banyak kesalahan selama kita berinteraksi meskipun mungkin banyak interaksi di sosial media nah di episode pertama ini mungkin saya mau bahas tentang target nah jadi kita kan tau tuh ramadhan ini adalah bulan yang spesial gitu dibanding bulan-bulan yang lainnya dan kita ada 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 pelipatan ganda pelipat gandaan buat pahala di ketika kita beribadah di bulan ramadhan maka kita harus memanfaatkan momen momen ini menjadi kayak semacam babak bonus mungkin teman-teman pernah main games atau yang nonton ini pernah main game super mario dulu ada games nintendo jadi disitu ada ada babak bonus ketika dia masuk ke dalam pipa ke dalam pipa nanti kalau dia masuk disitu ada banyak koin-koin nah semacam itu kita sedang berada di babak bonus ada banyak pahala-pahala yang tersebar di sekitaran kita tinggal kita mau ngincer ataupun merencanakan dari awal dan itu ditarget gitu nah seperti saya juga menargetkan diri saya bahwa misalnya nih selama bulan ramadhan berapa kali khatam quran kemudian berapa jumlah sholat sunnah kemudian sholat wajib di masjid sholat wajib lima waktunya di masjid kemudian sunnah-sunnah puasa dan seterusnya itu ditarget dibikin direncanakan kalau bisa dibikinkan semacam form atau buku khusus untuk mengkontrol goyang-goyang untuk mengkontrol ataupun menuliskan evaluasi ibadah hariannya kayak gitu dan itu diisi sebelum kita tidur kita cek lagi kemudian kita evaluasi besok kita cek lagi apakah ada yang kurang dan seterusnya kayak gitu penting seringkali kita melewati ramadhan begitu mengalir saja akhirnya gak sampai target-target ini kok goyang-goyang ya jadi juga biasanya sampai di pertengahan ataupun akhir ramadhan kita bakalan mulai mulai lesu tuh untuk mengejar target-targetan yang ada ini minta maaf ya goyang-goyang gak apa-apa jangan sampai itu jadi jadi ini apa ya namanya kita harus siap-siap tuh di pertengahan nanti kita bakalan down maka kita harus terus kejar motivasi diri kita dan kita perspektifnya itu adalah bulan ramadhan ini boleh jadi bulan ramadhan kita yang terakhir kita gak tahu maka dimaksimalkan jadikan ramadhan bulan tahun ini menjadi bulan ramadhan yang terbaik kayak gitu nah kalau mengenai targetan secara pribadi mungkin saya gak mau share lah ya kelihatan nanti agak terlalu ini ya tapi yang penting kalau poin-poinnya kayak tilawah quran wafalan al quran kemudian mentadaburi al quran sholat sunnah kemudian bersedekah membelikan takjil orang yang yang kita mau bantu terus ada sholat dimawaktunya sholat malamnya sholat duhanya dan seterusnya itu dibikin nanti di setiap hari di checklist mana yang udah terlaksana mana yang belum mana yang perlu dievaluasi dan apalagi tilawah ya manfaatkan betul waktu-waktu yang kita apa namanya waktu-waktu senggang gitu misalnya lagi nunggu atau lagi di mobil lagi nunggu sholat atau habis azan kan biasanya kan kita sholat sunnah dulu habis itu kan masih ada tentang waktu dimanfaatkan sehingga bisa terkejar tuh misalnya kalau dia mau target 3 jus sehari berarti kan rata-rata 1 sholat itu minimal setengah jus lah biar terkejar nanti di akhir nanti di sholat isahnya dari mulai subuh sampai isah kemudian nanti menjelang antara sholat zuhur dan nasar juga ada banyak waktu yang bisa dimanfaatkan pokoknya bawa terus musafnya ataupun di alkuran di handphonenya itu disiap-siagakan untuk ketika ada waktu luang dibaca waktu luang dibaca kayak gitu ya itu saja mungkin ini di episode pertama sebentar cuma 5 menit mudah-mudahan kita konsisten nih bikin video setiap hari gak tau kita coba lihat ke depannya seperti apa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih